Restoran yang menaati protokol kesehatan COVID-19 akan diberi tanda oleh Satgas Penanganan COVID-19 sebagai tanda dukungan restoran terhadap protokol 3M. Dengan kebijakan ini, restoran didorong untuk menaati protokol kesehatan karena restoran merupakan salah satu tempat berisiko penularan COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 berencana memperlakukan standarisasi dari restoran yang memperlakukan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara memberikan stiker kepada restoran-restoran yang telah terbukti memperlakukan protokol kesehatan COVID-19 dengan benar. Standar yang diambil dari Satgas Penanganan COVID-19 mengacu kepada protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Transisi di DKI Jakarta memperbolehkan masyarakat untuk kembali makan di restoran. Meski begitu, masyarakat dan pihak restoran masih diharuskan untuk mentaati protokol kesehatan 3M yang terdiri dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Untuk memastikan pihak restoran menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Satgas Penanganan COVID-19 berencana untuk memberi penanda bagi restoran yang taat protokol kesehatan COVID-19. Misalnya, restoran Prasmanan di Jakarta sekarang ini telah memperketat protokol kesehatannya dan memperlakukan peraturan baru dalam aktivitas, pengambilan makanan, serta proses memasak. Selain itu, pihak restoran juga didorong untuk memperketat protokol kesehatan dengan cara menyaring pelanggan yang masuk restoran dan juga mentaati kapasitas maksimum 50% dari total kapasitas restoran. Untuk di protokol kesehatan yang pertama, di sini ada sarung tangan. Sarung tangan sekali pakai untuk customer. Ini digunakan setiap customer untuk mengambil makanan di sana wajib menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai. Jadi setelah digunakan, dibuang. Nah, terus kemudian yang di sini, selain dibungkus dengan plastik, selain kami bungkus dengan plastik, di dalam di sini ada keterangan di mana tata cara penggunaan ataupun tata cara untuk waktu mengambil makanan di sana. Jadi memakai masker, saat mengambil makanan di daerah sana harus menggunakan masker. Kemudian ada personal futong. Jadi di dalam di sini ada, kami sediakan juga, personal futong artinya adalah japitan untuk mengambil makanan mentah yang ada di sana. Jadi setiap customer nanti selain memakai sarung tangan, masker juga pakai ini sendiri-sendiri. Setelah mengambil, dibawa lagi kemari. Nah, di dalam di sini, selain ini yang biasa juga, yang tidak ada di biasanya adalah plastik untuk menempatkan masker. Jadi kalau mungkin customer yang memakan, maskernya dicopot, kami ada plastik. Plastik biasa sebenarnya, tetapi kita menyediakannya. Nah, selain itu juga, untuk customer yang mungkin kurang nyaman dengan masker terbuka, kami menyediakan masker makan. Jadi kami juga menyediakan masker makan, itu free. Bentuknya seperti orang yang pakai hijab, seperti itu. Sebelum memilih restoran, masyarakat dianjurkan untuk melihat protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pihak manajemen restoran. Yang perlu diperhatikan adalah seberapa ketatnya pihak restoran menerapkan protokol 3M bagi pengunjung atau staffnya. Hal ini dianjurkan kepada masyarakat untuk membantu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, dengan taatnya restoran terhadap protokol kesehatan, diharapkan bisnis rumah makan kembali bangkit setelah penurunan pendapatan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Pedoman protokol kesehatan COVID-19 yang akan dijadikan standar oleh Satgas Penanganan COVID-19 diharapkan dapat memutus rantai penularan COVID-19 dan juga membantu bisnis restoran yang selama ini terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19. Selain itu juga, pedoman ini diharapkan dapat membuat masyarakat menilai restoran mana saja yang aman untuk dilatangi dan juga mendorong bisnis restoran untuk meningkatkan protokol kesehatan COVID-19-nya. Cinta Zenidia, Adini Anissa, Berita 1, Jakarta.